Kasus dugaan pelecehan seksual oleh mendiang Brigadir Yosua Tauberat kepada Putri Chandrawati ikut disorot oleh aktivis perempuan. Aktivis perempuan dari jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual menilai ada banyak kejanggalan dalam kasus ini dan memilih untuk tak membela Putri Chandrawati. Mereka justru memilih untuk berdiri bersama ibu Yosua dan istri para polisi yang jadi korban skenario Sampung. Di lansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual Ratna Batara Munti saat diwawancarai oleh Kompas TV. Ratna mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan dengan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdisambo. Untuk itu pihaknya lebih membela ibu Yosua. Selain ibu Yosua, Ratna juga mengatakan bahwa aktivis jaringan perempuan lebih memilih untuk berdiri memberikan dukungan bagi istri puluhan anggota Polri yang suaminya menjadi korban skenario Ferdisambo. Hal itulah yang jadi pertimbangan Ratna untuk tak membela Putri. Menurut Ratna, dalam kasus dukungan perempuan yang dialami Putri ada banyak kejanggalan. Ratna pun meragukan Putri menjadi korban pemberkosaan. Terlebih dengan pernyataan Putri yang mengaku dibanting sebanyak tiga kali oleh Yosua. Pasalnya, Putri tak memperlihatkan depresi trauma, apalagi dirinya masih sering bertemu dengan Yosua pasca kejadian yang diakunya. Sementara itu, kuasa hukum Brigadier J. Martin Lukas Simanjuntak dengan tegas menyebut bahwa Putri Chandrawati hanya berangenangan dirinya diperkosa oleh Yosua. Hal itu disampaikan Martin menanggapi ucapan kuasa hukum Putri Chandrawati Fabridiansyah yang masih memposisikan istri Ferdisambo itu sebagai korban kekerasan seksual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!